harus mencari hasil penelitian orang dengan variable, seluruh variable yang mau kita teliti nah variable kamu ada berapa misalnya ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya, tapi sebenarnya sih itu bisa sambil berjalan saya enggak nuntut misalnya bab satunya harus perfect, enggak, karena nanti perbaikan itu akan terus dilakukan ya, jadi misalnya walaupun kamu udah nyusun bab dua, tapi ternyata nanti ada tambahan variable, berarti kan nanti di bab satunya harus nambah lagi, gitu, misalnya atau ada pengurangan, berarti bab satunya harus ada yang dikurangi, kayak gitu jadi, paling tidak gini, kalau memang kamu sudah ada gambaran nih, list berapa variable yang mau kamu teliti, nah itulah variable-variable yang harus kamu cari yang membuat di bab satu itu ya iya, gimana-gimana kalau bisa, di kota yang sama, kalau ternyata misalnya tidak ada di kota yang sama, cari yang karakteristiknya sama, perkantoran gitu ya atau kalau yang karakteristiknya sama, kemudian wilayahnya juga wilayah perkotaan gitu, yang memiliki apa namanya lingkungan yang mirip dengan di Jakarta, tempat kamu melakukan, gitu ya, jadi sebenarnya enggak enggak mutlak harus di DKI tapi langkah lebih baik kalau di DKI juga, kalau agak susah ya boleh lah tempat lain, tapi tadi syaratnya dua itu gitu ya, Nasti ya nah, kemudian tadi yang ini singkatan tolong diperbaiki nah, di dalam rumusan masalah kayaknya agak agak bingung ya rumusan masalah itu saya harus ngapain sih, gitu ya iya, Bu yang lain juga bingung enggak di rumusan masalah itu harus harus nulis apa sih saya coba pas contoh ya nah, sebentar saya mau memberikan contoh tesi saya ya tesi saya saja supaya kalau ngeliat contoh orang takutnya saya ngasih contoh yang salah ini paling enggak kamu ada gambaran pemimpin kamu bikinnya kayak gini nih dulu waktu kuliah gitu ya nah ini jadi saya ini buat semua coba di absen dulu pada dengerin enggak siapa aja nih Nasti Aldio Anissa ada Aldio denger, denger, Bu denger ya dia ada dua nih akunnya ada, Bu ya, ya kewandingan, Bu oh, kewandingan saya mau menjelaskan di bagian rumusan masalah itu harus ada apa ya nah untuk ramifikasi jadi tadi gini kan Nasti kan baru sampai penjelasan tentang hubungan penelitian dengan orang penelitian orang lain yang terkait dengan topik-topik yang mau kita ambil kan nah kemudian kamu kerucutkan misalnya di apa namanya kota kota Madianya Jakarta Barat ya Nasti ya iya, Bu Jakarta Barat Jakarta Barat itu seperti apa ada enggak gambarannya nah kemudian atau di paragraf terakhirnya kamu fokus ke apa namanya kantornya kondisi di kantor gimana nah ini kan pegawai terdiri atas ASN saya kayaknya harus share call screen aja deh biar enggak bolak-balik rumusan masalah wajib panjang gitu bukan usi, Bu atau gimana bukan masalah panjangnya tapi isinya ya hmm soalnya saya singkat banget nah bukan panjangnya tapi isinya jadi kalau latar belakang kamu panjang ya rumusan masalahnya juga agak panjang karena sebenarnya rumusan masalah itu seperti poin-poin penting yang ada di latar belakang yang sudah kita jabarkan gitu nah gitu ya siapa namanya Afi nah kemudian ini nah ini kan kalau yang tadi punyanya Nasti pegawai di pusdiklat pusdiklat pengennya besar kali ya enggak terdiri kalau terdiri itu nanti saya akan koreksi secara hartiah deh terdiri itu padanan katanya adalah atas terdiri atas bukan terdiri hmm ya saya komentar dulu terdiri atas gitu ya nah kemudian keseluruhan ada nah ya itu lagi nah ini enggak usah ya ini bisa benar enggak usah enggak usah karena ini nanti masuknya ada di ini kalau udah ngomongin kelompok berisiko berarti kan apa namanya kamu sudah tahu bahwa mereka punya risiko kan di usia kalau menurut saya ini enggak usah kemudian nah ini berdasarkan hasil laporan ya rekapitulasi tiga bulan terakhir menunjukkan kasus tertinggi PPM ya yaitu hipertensi ya iya sebesar penyakitnya mendingan diurut aja atau hipertensi itu menjadi penyakit tertinggi iya yang nomor duanya itu diabetes nah disebut aja ya hipertensi merupakan penyakit yang paling banyak diterita oleh pegawai ya atau apa pekerja di lingkungan PPM PSTK Pajak gitu dalam tiga bulan terakhir nah kemudian ini kan datanya data penyakitnya sedangkan kan kamu mau menerima faktor risiko ya kamu boleh mengatakan bahwa di kantor kamu itu belum ada survei ya yang mengidentifikasi kira-kira faktor risiko apa saja yang menyebabkan tingginya hipertensi tingginya kejadian hipertensi pada pekerja di sana untuk itu peneliti bermaksud ingin melakukan penelitian terkait faktor risiko yang berhubungan dengan hipertensi pada pekerja gitu jelas ya jadi itu rumusan masalahnya nah ini nih poin-poin ini masuknya ke atas bukan di rumusan masalah ya jadi ramifikasi latar belakang jadi seperti yang saya bilang beberapa minggu lalu itu latar belakang dibuat dalam bentuk segitiga terbalikan nah kerucutannya itu itu kerucutannya spesifik di tempat tempat yang mau kita teliti jenis penyakitnya apa kemudian apa yang mau dilihat gitu apa yang mau ditelitinya gitu ya alasannya kenapa sih gitu karena ini ini alasan yang sudah cukup kuat karena memang hipertensi merupakan penyakit tertinggi gitu ya nah kemudian tadi yang kurang itu kan faktor risiko ya tadi silahkan ditambahin nah di bagian rumusan masalah ini saya mau kasih contoh jadi waktu itu tes saya tentang kustah ya kustah nah jadi nah di rumusan masalah rumusan masalah saya ini satu paragraf saja dan memang seharusnya satu paragraf saja tapi impi satu paragraf ini adalah menarik benang merah dari latar belakang yang sudah ada beberapa halaman tadi kita buat nah kalau saya menggambarkan bahwa prevalensinya masih tinggi di kota tempat kita politik kemudian dampaknya apa sih gitu ya kalau misalnya ada dampak pokoknya terkait sama latar belakang yang sudah kita masukin nah kemudian nah ini kalau saya menarik benang merah jadi urgensinya kamu kenapa ngambil penelitian itu apa yang menjadi masalah utama nah saya ingin apa namanya mengantisipasi atau mengidentifikasi kecacatan supaya cacat ini dapat di kustah ini dapat dieliminasi misalnya bahwa Banten itu punya target eliminasi kustah pada tahun ini gitu nah untuk itu baru ya peneliti merasa perlu melakukan penelitian ya untuk apa misalnya kalau saya waktu itu menulis untuk memperkuas studi yang telah ada dan membantu dinas kesehatan daerah misalnya pada usia meningkatkan program pencegahan kalau saya jadi kalau kamu misalnya bisa apa yang bisa diberikan untuk kontribusi ke instansi atau tempat penelitian kamu gitu ya nah ini merupakan bagian dari rumbu sama saja jadi masalahnya apa tingginya prevalensi kemudian apa bebannya kemudian apa misalnya kalau yang tadi nasi potensi misalnya apa itu apa namanya di DKI Jakartanya tinggi kemudian di tempat kerjanya tinggi kemudian misalnya kamu bisa mengaitkan dengan dengan apa produktifitasnya lah atau apa misalnya yang karena hipotensi itu dampaknya kemana sih bagi pekerja gitu ya terus nah itu bisa dimasukin baru kamu jelaskan di bawahnya jelas ya kebayangnya ya bu nah kemudian adakah hubungan nah ini untuk pertanyaan penelitian ya jadi yang pertama itu adalah pertanyaan deskriptif ya pertanyaan deskriptif itu ya misalnya bagaimana gambaran gitu bagaimana gambaran kejadian hipertensi jenis karakteristik apa jenis kelamin usia lalala kemudian fakta risiko yang lain apa pada pegawai di pustiklah pajak pemenggisan nah jangan lupa pakai tempat eh pakai waktu tahun 2021 gitu ya dan yang kedua baru pertanyaan analitik yang masuknya apa adakah hubungan ya atau bagaimana hubungan gitu boleh atau adakah hubungan gitu ya ya nah berarti yang saya highlight disini kamu satu usia jenis kelamin tingkat pendidikan status pekerjaan kebiasaan konsumsi kopi masuk panatrium kebiasaan merokok aktivitas fisik obesitas dan tingkat pengetahuan 10 poin ya sama nanti mau tambahin ini bu apa kayak faktor keturunan gitu faktor genetik ya ya udah boleh tapi itu masuknya ke karakteristik berarti dia agak rada atas nanti urutannya disesuaikan sama teori ya kemudian tujuannya ini boleh mengetahui gambaran ya gambaran dan gambaran dan faktor-faktor gitu tambahin ya gambaran gambaran dan faktor-faktor ya ini jangan lupa yang salah ketik salah ketik nanti diperhatikan lagi ya ini spasinya kalau banyak mencari hubungan kausalitas ya faktor risiko bisa tergantung sih nanti modelnya model apa kamu faktor risiko yang mempengaruhi nah ini kayaknya manfaat metodologisnya masih rada masih rada kurang tepat deh karena kalau di agak beda ya kalau di di UI agak beda kalau manfaatnya kayak gini untuk siapa saja tapi kalau di skripsinya UMJ pakai ada aplikatif metodologis nah tahun 2021 jangan oh iya gambaran ya ini terusnya variabelnya oke nah ini gak usah lagi ya kok diulang oh gak usah itu kan ini udah ya variable jadi gini variable jadi ini di awal aja kalau mau baru variable dependennya apa variable independennya apa ini pindahin di sini di sini nih Nasti oh iya ya bisa oke oke udah udah lengkap Y nya yang belum ada ya Y Y Y belum ada Y nya kan jadi kalau misalnya ini buat semuanya ya ruang lingkup itu harus harus mencakup 5W jadi kamu ngelit sendiri deh 5W 1H udah semua belum gitu yang what yang mana yang where yang mana yang when yang mana gitu ya sampai selesai masukkan dari saya tadi yang kurang-kurangnya silahkan ya kemudian saya simpan jadi perbaikannya sudah ada di itu apa di Google Drive ya Bu nanti kamu tinggal benarin lagi aja ya kasih ya Bu kemudian punyanya siapa bentar saya lihat lagi udah nge-upload tadi Anissa udah nge-upload ya Anissa dulu ya Anissa ada iya Bu ini Anissa analisis kurang S Anissa analisis tingkat kerana kerja ada tenaga medis di rumah sakit ini RSUD nya udah fix belum 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 ya belum tapi kemungkinan diizinkannya gimana saya kemarin nge-list magang di sana sudah diastikan belum belum sih belum ada kejelasan oke gak apa-apa nah di bawahnya ini tapi judulnya gak apa-apa nanti ikutin format lagi ya buat judulnya kita isi aja dulu nanti perintil-perintilannya belakangan nah kalau nulis covid itu penulisannya setahu saya harus capital semua gini ya covid 19 oke oke waktu itu udah saya koreksi ini ya yang perlu ditambahin yang udah ditambahin apa Nisa itu data dunia udah ada belum data dunia belum ada ya udah udah ada ya ya ini ya oke Polandia Indonesia sendiri gimana ini jangan langsung loncat ke Boyolawi gak ada Indonesia ada ada kayaknya ada survei terbaru tuh ya ke survei nakes coba cari aja cari pakai kata kunci ya pokoknya kalau emang ternyata gak ada jurnal ya cuman kayak testimoni atau apa itu gak apa-apa kamu masukin tapi jangan kamu kopas kamu kamu ambil intinya gitu bahwa apa namanya sekian persen tenaga kesehatan di Indonesia sudah merasakan kelelahan kemudian bisa juga kamu kaitkan dengan banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi covid juga gitu ya itu kan menjadi faktor ya menjadi faktor kan karena apa namanya risiko kontak kerat dan juga dari faktor kelelahan di sana ya kan itu menjadi salah satu indikator juga jadi bisa dimasukin nah ini boleh dipulang dia terus tapi jangan langsung loncat gini ya jangan langsung loncat gini nah jangan berdasarkan urayan di atas ya berdasarkan urayan tersebut misalnya ya jangan pakai kata-kata di atas diganti ya nah ini tahunnya dimasukin ya dimasukin tahun nah tadi yang rumusan masalah yang saya jelasin paham gak cara bikinnya terus saya perlu jelasin ulang Hanisa jelasin apa jelasin ulang gak paham jelasin ulang gak paham jadi tadi bikin rumusan masalah itu benang merah jadi misalnya dari tiap paragraf poinnya apa sih poin inti ya poin inti misalnya kalau di kamu apa overloadnya rumah sakit gitu kan dalam menangani covid ya kan kemudian rumah sakit dan tenaga kesehatannya disini nah kemudian ancaman apa ancaman kesehatan mental ya ya kan ini yang kamu bahas maka gitu gitu ya ini jadi bikinnya cukup misalnya 4 5 atau 6 kalimat 4 sampai 6 kalimat aja nah kayak gitu baru dibikin maka termusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat kelahan kerja pada tenaga kesehatan nah berarti ini nanti yang kamu teliti apa ini saya taruh saya lihat mau 2 aja apa dokter sama perawat yang maksudnya analisisnya divariat atau hanya deskriptif saja yang mau dilihat deskriptif saja deskriptif aja yakin gak mau lihat ininya karena kan kamu bahas nih pada shift malam ya shift sore pagi kan kamu ngomonginnya tingkat kelelahan jadi yang saya saya bayangin gini ya yang saya bayangin disini ada ini gak sih punya nya saya stop sharing dulu gak ada whiteboard ya gak ada whiteboard nah misalnya nih tingkat kelelahan misalnya tingkat 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 misalnya gini tingkat kelelahan pennya pennya udah udah mau udah mau habis pennya saya ketik aja jadi yang yang ada di bayangan saya itu nah kamu akan menguji hubungan misalnya tingkat tinggi ya sedang rendah misalnya ya nah kemudian di terus dengan misalnya shift ya shift jam shift kerja misalnya shift kerja kemudian ada faktor apa lagi sih jadi jangan cuman gambaran yang dilihat ya kalau menurut saya sayang karena kamu ngambil datanya aja udah capek ya kan jadi sekalian capek ngambil data tapi analisisnya dalam gitu nasib kerjanya seperti apa kemudian usianya misalnya jenis jenis pekerjaan misalnya kan ada perawat ada apa dokter dokter mana yang mana yang lebih stress gitu lebih banyak mana stressnya antara perawat sama dokter mana yang stressnya tingkat sedang tingkat rendah tingkat tinggi ini kalau misalnya dibikin dua aja juga bisa misalnya tinggi sama rendah misalnya ya begini bisa nah kemudian apalagi yang menjadi faktor risiko tingkat kelelahan misalnya pokoknya masalah lain deh ya ada poin-poin apa nah kamu cari disini jurnal ya penelitian orang tentang hubungan tingkat kelelahan karena kamu ngomongin tingkat berarti kan tingkat itu saya ada yang di bawah ada yang di atas ya kan ada yang baik ada yang buruk ya kayak gitu nah ini ya yang saya bayangin gini jadi nanti kalau misalnya kamu bikin terangka apa namanya terangka teorinya saya belum lihat nih terangka teori kamu kan kamu belum upload ya belum upload nah nah ini jadi kayak disini tingkat kelelahan eh kok tingkat kelelahan disini kayak habis misalnya ini ini faktor risiko oke nah misalnya gini disini nah faktor risikonya kemudian sama tingkat kelelahan nah disini ada panah kesini nah faktor risiko apa-apa saja misalnya satu apa dua apa tiga apa empat apa lima apa ya kemudian dihubungkan sama tingkat kelelahan misalnya tinggi tinggi sama rendah gitu ya tingkat kelelahannya ada dua tinggi sama rendah ini faktor risikonya apa usia misalnya jenis kalamin misalnya pekerjaan ya misalnya ya kayak gitu ya jadi nanti hubungan di di cross step gitu nanti kamu akan lihat tapi value-nya berapa bisa studinya konseksional gak apa-apa gitu ya kebayang gak Nisa oke nah kemudian tadi ya sudah jadi jangan cuman gambaran kalau saran saya nah nanti kamu cari tuh jurnal-jurnalnya ini kan baru gambaran-gambaran aja nih yang kamu lihat eh sini kurang lelah sangat lelah gak usah gak usah tiga kategori lah kalau misalnya mau di cross step ya kalau rada berat gitu nah kemudian nah urgensinya kamu perlu bahas kalau misalnya nakes yang lelah itu apa dampaknya gitu ya kalau lelah kenapa gitu kan majar orang lelah gitu lalu misalnya ada penguji skripsi yang nanya ngapain kamu naliti lelah emang bahayanya nakes yang lelah itu apa saja risikonya apa saja itu bakalan dibalikin biasanya gitu jadi perlu kamu perkuat di sana ya karena efek dari kelelahan apa saja kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi misalnya kalau misalnya ada penurunan sistem imun nah itu kamu harus cari sumbernya mana yang mengatakan bahwa sistem imun itu bisa turun ketika seorang overload bekerja atau sangat lelah gitu kemudian apa lagi ya masalah kesehatan mental misalnya ya stres kerja yang berdampak pada apa misalnya itu boleh kamu kaitkan di sana sehingga tergambar bahwa yang mau kamu teliti ini penting loh intinya kayak gitu ya nah tadi rumusan masalah kamu jabarin gitu ya tadi apa namanya rumah sakit yang overload dan lain-lain ini sudah saya jelasin nah lalu tujuannya nanti dirubah juga ya mengetahui misalnya faktor yang berhubungan dengan tingkat kelelahan gitu ya tambahin disini faktor yang berhubungan dengan tingkat kelelahan kemudian tujuan khususnya apa gambaran nah ini kan mengetahui nah jangan gambaran saja tingkat kelelahan gambaran faktor yang yang berhubungan jangan tidur ada jam 5 dengan nah kemudian yang B ini baru hubungan ya hubungan biasanya di dalam gambaran ini disebutin ya gambaran gambaran usia gitu usia jenis kelamin nah dan lain-lain faktor-faktor yang mau kamu lihat apa nih kamu kamu sebutin disini ya biasanya kayak gini nih kalau di tujuan khusus saya merahin ya nanti benerin ya saya kuningin nah kemudian manfaat teoritis tekatif oke 4 metodologis oke ruang lingkupnya tujuan waktu ya ini Y ya Y nya belum ada nih penelitian W lama bulan itu jangan lupa di kapitalin ya nah sama pengumpulan datanya belum ya ditambah nih pengumpulan datanya bagaimana proses pengumpulan data analis datanya mau pakai apa univariate dengan bivariate misalnya how nya belum ada ya jadi saya tambahin disini tambahkan tadi what what nya who when where nah why dan how ya tambahkan why dan how itu buat Anissa ada yang mau ditanyain gak Anissa dari masukan yang saya udah kasih ini saya save jadi yang udah saya ketik ini kamu bisa lihat lagi di Google Drive yang udah jadi upload ya itu kemudian si ya Anfi udah nge-upload nih si Aldio sama Afi udah nge-upload belum? udah bu Aldio udah ya Afi Udin udah bu barusan barusan oke nah ini Fia ya Fia-Fia benar ya kepuasan pasien ya iya Miss benar diukur itu didempetin Fia kalau menurut saya ini masih rada panjang Fia paragrafnya Fia dipecah dua bisa gak iya Miss ini soalnya dari dunia sama Indonesia nah Indonesia di pisah ya ya baik sama kemarin Miss ada tambahan yang jumlah bed gitu-gitu yang di pisah itu udah saya tambahin di bagian akhirnya Miss ini ya disini ya iya Miss yang terakhir nih nah kalau Pi Square dimiringin ya dimiringin ini Pi value juga dimiringin ya Pi value-nya dimiringin juga yang ditulis sama loh kok gak bisa nah ini kependekan nih ini kan cuma dua kalimat nih kalau bisa tiga kalimat ya iya baik Miss satu kalimat lagi kemudian nah ini urayan di atasnya jangan disebutin ya tersebut aja berkaitan dengan urayan urayan pada latar belakang tersebut gitu ya oke kemudian nah bed okupansinya kan ini kan din kestangsel ya nah kamu rumah sakitnya udah fix belum-belum ya iya dulu Miss nanti gini via sambil jalan kalau sudah jelas kamu akan penelitian dimana itu boleh ditambahkan kondisi yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu seperti apa kapasitasnya ya okupansi rate-nya disana kayak gimana gitu ya kalau di rumah sakitnya kalau sudah ada yang pasti rumah sakitnya yang mau kamu lakukan penelitian gitu iya Miss kemudian ini yang kemarin itu dari setahun kenapa Miss dari berita iya yang saya dapat ini dari tangseh dari info kemen kesedita dan kesengsel gitu kan baru ini ya baru satu kota ya nanti kamu kerucutnya lagi di rumah sakit realnya itu kayak gimana nah ini rumah sakit si Vya udah lumayan oke ya ini kutulis fontnya ukuran fontnya 11 nih V ya size 12 ya iya Miss gak usah pakai tanda kutip iya jadi langsung aja ini 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 tanggible reliability responsiveness sama assurance udah ada teorinya kan ya empathy dampak iya Miss udah ada ya ruangnya bukan gambaran dong hubungan ya nih ruang lingkupnya ini ya kan yang dilihat bukan cuman gambaran diperbaiki ya baik Miss berarti menggunakan hubungan gitu ya sesuai dengan tujuan gitu ya dengan tujuan oh yang tadi yang gitu dimasukkan kuantitatif analitik ya tambahin di sini analitik kuantitatif ya kuantitatif karena karena cross-sectional itu bisa deskriptif melihat hubungan ya tambahin hubungan di sini antara terangkat teorinya udah ada belum udah misalnya udah nyari-nyari sini udah terus berarti yang ini kan sebenarnya teori kamu kuat ya yang yang ngeluarin teorinya tanggible responsibility responsiveness sama assurance itu siapa itu yang perlu kamu ambil sama MP3 ya Pak rasul di upload aja di upload mungkin minggu depan baru kita bahas ya kerangkat teori karena ini di bab satunya masih masih banyak yang perlu diperbaiki iya baik buat semuanya maksud saya Nasti juga Nasti kerangkat teorinya saya udah baca tapi tolong ditambahin sumbernya dari mana jangan kutipannya doang ada Nasti gak sama sama judulnya ya Bu itu buku atau jurnal atau pedoman atau apa nah itu kurang-kurang kuat Nasti kalau sumbernya dari jurnal ya kerangkat teori itu yang namanya teori sumber utamanya itu jangan jurnal tapi kalau ada buku pedoman ya kalau ada buku-buku teks yang menjadi apa namanya sumber utama nah itu yang dijadikan kerangkat teori gitu ya kalau ngomongin perilaku misalnya pakai teori Noto Atmojo atau misalnya pakai health belief model kalau ingat pelajaran prom case ya kalau yang tiga misalnya pakai apa gitu nah ke Afi Afi dulu dah Afi ada Afi ya ada PT Altracnya udah fix belum Fi baru ngajuin baru ngajuin tapi belum ada balesan oke belum ada balesan gak apa-apa ya nanti kalau membrok ini logonya kegedean kayaknya nih nanti kita lihat lagi pedomannya ya iya pedomannya oke lihat pedoman penulisan logonya kayaknya kegedean ini oke nah ini saat kita membuat paragraf kalau bisa jangan diawali dengan kata sambung dalam ini kan kata sambung ya iya nah harus diawali dengan kata yang lain ada subject predikatnya atau objeknya nah boleh diganti ini redaksinya kayak gini UU nomor 1 tahun 1970 menyebutkan gitu langsung pakai pasif aja bahwa gitu ya aku aja di dalamnya diganti nah ini jangan lupa dimasukin sumbernya ya masukkan sumber kalau yang ini saya ini parafrase iya parafrase kan dari mana dari UUnya kan UU nomor 1 tahun 97 kan berarti UUnya ini dari mananya dimasukin sumbernya gitu UU iya UU misalnya UU apa ini UU lalalala tahun 9 70 19 70 misalnya nah tutup kurung ini pakai kamu masukin ke Mendeley udah udah pakai Mendeley belum Vi udah tapi belum yang ini belum dimasukin nah ini harus tetap dimasukin juga jadi intinya setiap paragraf itu harus ada ini ya harus ada referensinya pakai sitasi metodenya Harvard ya cara pengutipannya ini juga nih ini belum ada nih ya sama masukkan sumber ya ya miss nah international labor organization dimiringkan jangan lupa ini buat semuanya jangan males-males ngecek di setiap kalimat setiap kata yang kamu tulis mana yang kata asing itu kamu miringkan ya nah ini paragrafnya terlalu pendek ya Vi jadi tambahkan berarti ditambahkan aja bukan berarti di yang bawah kan kalimat ya tambahkan aja kalau misalnya ada kan ini yang bawahnya udah rada panjang kan dia sudah ada empat kalimat kalau digabungin nanti terlalu panjang tambahkan aja nah ini tahun berapa nih sumbernya belum ada Vi parafrase kamu masih kurang bagus nih ya inget syaratnya apa namanya sumber literatur untuk penulisan skripsi itu maksimal sekali 10 tahun terakhir artinya kan hitungannya 2021 nih sekarang ya kan maka kamu harus mencari sumber yang tahun terbitannya itu maksimal sekali 2011 berarti kalau di bawahnya 2011 itu udah gak valid gitu ya nah ada gak nanti kamu tambahin disini gambaran tentang stress kerja ya ini ya tadi ya stress kerja pada pekerja altrak atau misalnya faktor risiko apa sih yang menyebabkan pekerja disana itu atau berpotensi untuk stress ini belum ada terus kamu belum ada hasil penelitian orang nih ya penelitian yang dari Indonesia ini baru di Indonesia aja ini masih kurang nih ya jadi yang perlu kamu tambahin itu yang pertama adalah faktor risiko ya faktor risikonya untuk stress kerja pada pekerja di industri apa sih nih alat berat kan apa aja ya cari faktor risiko stress pada pekerja industri alat berat kemudian cari jurnal yang meneliti hal yang sama lalu kamu masukin jadi faktor-faktornya penelitian si A menunjukkan bahwa ada hubungan antara apa misalnya ya dengan stress pada pekerja di alat berat gitu industri alat berat kayak gitu industri alat berat ini kenapa gak kamu ambil ini aja loh back pain atau apa gitu jangan stress kalau industri alat berat itu kan berarti kan lebih kerjanya lebih ini kan dia lebih pakai fisik ya khusus untuk mereka yang di pabriknya misalnya ya kan kalau yang di kantornya mah yang enggak lah iya kebetulan saya ambilnya pekerja yang di bagian perawatan sama apa gitu misko masalah ini pekerja di teknisi dan perawatan kalau teknisi itu kalau menurut saya ya yang bermasalah justru bukan stressnya tapi beban beban kerja fisik secara fisiknya gitu jadi sebenarnya sih akan lebih menarik kalau kamu melihat kayak tadi low back painnya atau risiko penyakit apa sih gitu mereka terpapar apa sih di sana gitu kebisingan misalnya ya sama gangguan pendengaran misalnya karena kan alat berat kan pasti kan secara gambaran saya ya secara lingkungan keseharian pekerjaan mereka itu selalu bergesekan dengan suara-suara yang bising gitu itu boleh kalau menurut saya itu lebih reliable karena kan kalau stress itu biasanya mereka yang tekanan kerjanya tinggi secara psikologis sama pemikiran gitu kalau misalnya kerjanya berat di fisik itu lebih kepada risikonya pada penyakit gitu kalau menurut hasil penelitian orang ya kayak gitu teorinya begitu jadi nanti kita sambil jualan gak apa-apa V kamu sambil cari lagi nih kira-kira kepastian magang kapan V kalau dari kampus sendiri akhir bulan ini akhir bulan mulai mulai magang ya berarti kita targetin nih bismillah ya bab duanya paling gak kerangka konsepnya kita sudah fix ya bab dua kerangka konsep kita sudah fix kemudian nanti saat mulai magang minimal di minggu ketiganya kamu udah bisa ngumpulin data gitu ya itu kan Februari ya nanti Maret misalnya baru kita analisis kemudian syukur-syukur apilnya sudah selesai gitu tinggal menunggu pembukaan daftar sidang gambaran saya sih begitu jadi kamu kelar semester 7 ini ya udah tinggal tinggal ngerjain bab 5 bab 6 gitu sih pengen saya ya mudah-mudahan semangatnya sama gitu dan tetap konsisten saya bilang gak apa-apa agak lambat progresnya tapi tiap minggu tetap ada kemajuan gitu makanya tadi saya tanya udah pada upload pokoknya seselesaiannya aja dulu nanti kita bantu bareng-bareng gitu ya jadi itu ya V jadi nanti kalau kabarin saya gitu kamu fixnya fixnya apa namanya di mana di bagian mananya di bagian apanya gitu terus itu boleh nanti kalau emang perlu diganti ya diganti kalau misalnya tetap kamu stres kerja ya gak masalah juga tapi harus cari alasan yang kuat nah kamu nanya nih faktor dominan kalau misalnya analisisnya bivariat ya Fi gak bisa kita lihat faktor dominan Fi gitu kalau misalnya kamu analisisnya multivariat baru bisa karena akan dicari nanti mana yang paling menjadi penyebab utama gitu kan jadi menurut saya saran saya di hilangkan kecuali Afi mau sampai motivariat gimana gak mau yaudah mungkin dihapus aja ya ya dihapus aja nah ini gambaran sih kayaknya menurut saya boleh di jadikan satu pertanyaan aja ya jadi gak terlalu banyak sampai 10 ya untuk yang gambaran dijadikan satu pertanyaan lalu lebih singkat ya dijadikan satu pertanyaan saja nah untuk urutan manfaatnya bagi pekerjanya dulu Fi oke baru perusahaan baru peneliti rumusan masalah mana ya belum ada nih ya saya nyari tadi mana nih nah tadi tadi ya udah jelas belum yang saya jelasin tadi ya tadi udah jelas udah dua kali terbaiki ya terbaiki jadi gak mungkin satu paragraf tapi benang merah yang tadi latar belakangnya ya kalau di latar belakang tadi kamu kurang jurnal ya ini pertanyaannya tadi berarti harusnya kurang dari sepuluh tujuan umum tujuan khusus manfaat ruang lingkup tujuannya who when when how nah why nya belum ada Fi iya belum ada nih ini rangka teorinya ya ini dari mana nih saya ambil dari skripsi orang oh kan cari skripsi orang itu ngambil dari mana ya kalau bisa nanti di minggu depan ya Fi di minggu depan semuanya gantian share screen kemudian sumbernya mana sih kasih tau saya kalau dia buku teks tunjukin ke saya buku teksnya kalau dia jurnal mana jurnalnya terus harus dicari digali lebih dalam dia kemana dia sumbernya dari mana skripsi orang ini pasti kan ngambil dari buku atau dari mana kan ada sumbernya nah yang harus kamu cari itu sumbernya dari skripsi itu gitu ya karena teori kita gak bisa ngambil teori dari skripsi yang boleh kita ambil dari skripsi atau dari jurnal itu ada hasil penelitiannya gitu ya ini ada ini ada di ini ambil dari sebentar bisa di share gak bisa tapi belum saya download nih sebentar pakai HP atau pakai laptop boleh di ini aja ya mis ya mis gak bisa di download mis di share aja di share gak apa-apa misalnya di browser ya kamu share browsernya aja kan bisa ya bentar aku bisa share ya mis boleh bisa emang gak bisa ya udah klik sensor tapi gak bisa di klik aduh deh dari sananya atau izinkan saya bisa kok saya izinkan kok gak warna biru mis sering maksudnya di klik aja iya seluruh air anda udah serius mis habisin di klik presentasikan sekarang itu gak bisa iya udah terus seluruh air anda udah tapi suaranya itu tuh sensor sama cancel cancelnya warna biru sedangkan suaranya itu gak warna biru gak bisa di klik mis pilih dulu layarnya oh dari tadi oh gitu nah perlihatan tapi dia berupa bahasa inggris mis gak apa-apa terus terus mana teorinya mana terus mana gak kelihatan bisa ya yang mana sih yang skemanya itu mana jadi kan dia ini miss saya ambil dari dia dia itu Arnold sumber dari kapsanko Frans Harrison dan Sineo terus sikapnya mana sikap lankopnya dari mana jadi saya bingung dari mana sebentar kayaknya sih bisa aja ada narasi bentuknya ya bukan skema gitu bukan bagan tapi sama si penelitinya dia bikin bagan sendiri gitu meringkas dari apa teori yang sudah dijelasin sama Kaplan tadi dan kawan-kawan berarti gimana miss saya cari yang lain gak apa-apa tapi kamu coba kamu baca kamu pahami poin-poin ini ada dimana sih gitu poin-poin ini kan banyak tuh faktor-faktornya tuh ya mana ini kan buku juga kayaknya nih nah ini bisa jadi sumber kalau K3 mau banyak sumbernya enak terus nah itu kan banyak spesifikasinya ya nah teorinya yang mana interaksional teori teori of stress itu kan ada tuh yang 3.2 yang atas coba kamu baca dulu ya ada gak kayak yang itunya terus bisa itu kamu jadi kerangka teori kamu akan lebih kuat daripada kamu ngambil dari skrip seorang tadi gitu oke ya nih selamat menikmati 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 kita bahas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gambaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati selamat 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 menikmati jenis-jenis metodologi penelitian karena itu bukan paknya saya sebagai pemimpin, karena saya bukan dosen matlit kamu sekarang gitu ya jadi kasihan teman-temannya nanti karena seharusnya kita membahasnya kan sudah membahas isi isi dari skripsi, bukan lagi cara nulisnya gimana gitu, terus harus pakai apa cross-seksional itu apa, bukan lagi itu tugasnya mahasiswa untuk mencari sumber literatur untuk memahami secara teori seperti apa, gitu ya Aldio ya ya, jadi dibaca hari dulu sumbernya nanti kalau saya bilang ke dosen matlitnya dosen matlitnya marah loh, saya udah jelasin masih gak ngerti juga gitu misalnya itu kan sudah lewat, maka dicari bahannya digali-gali ya dibuka-buka lagi filenya bahan-bahan kuliahnya dibaca lagi ya, diberi nah perlu saya bahas belum, bab satu dulu Aldio berpikirnya sistematis dulu Aldio ya saya ya, sistematis itu seperti tadi dari yang lima orang yang sudah saya, yang sudah kita diskusikan bab satunya ya jadi yang akan yang akan dibahas hari ini itu bagaimana cara penulisannya nah ini sudah sudah tepat belum segitiga terbaliknya ya kerucutan rumusan masalahnya nah ini nih kayak gini nih di dalam latar belakang itu gak boleh kamu nulis poin-poin gini Aldio dan masih berantakan sekali ya yang kayak gini-gininya dulu dibenahin ya teknik menulisannya pedoman yang saya kirim udah dibaca belum? ini pabrik kimia PT Indosukses ini tempat kamu mengejukan magang betul oke lalu ini marginnya dibenarin ya marginnya dibenarin saya baca dari awal dulu deh nih keselamatan kerja kayaknya kecil apa besar nih dibenarin sumbernya mana ya situasinya mana nih oh ya mis maaf mis kan waktu minggu kemarin ini padanya cari yang mirip-mirip penelitiannya nah nyari-nyari itu kayak gitu poin-poin jadi udah bisa ikutin poin-poin gimana penelitiannya dia skripsi apa jurnal setahu saya kan antara keduanya itu gak ada yang mencantumkan pointers di paragraf ya di paragraf di bab 1 poin-poin itu nanti adanya di sini di tujuan ya kayak gini nah ini terbelakang semuanya narasi harusnya ya ini terlalu panjang nih ini terlalu panjang yang ini oh iya saya maksudnya buat data ini aja saya nambah lagi hotel lokal saya baca dulu deh habis koma P itu gak besar saya secara pengetukin masih ene ini kenapa PT-nya PT Supreme Kabel Manufacturing Commerce sedangkan yang mau kamu teliti itu ini sumber orang ya kamu kasih ini dulu lah kasih kalimat pengantar dulu ya ini seolah-olah PT ini adalah tempat kamu mau melakukan penelitian kamu kasih kata pengantar dulu kalimatnya ya misalnya telah banyak dilakukan gitu penelitian gitu ya apa diantaranya misalnya penelitian pada nah itu gitu loh jangan langsung nyebutin PT-nya seolah punya bukan seolah-olah jadi tempat kamu mau bikin penelitian sedangkan di bawahnya kamu bahas PT Pindodeli ya kan ini kepanjangan ya paragrafnya nah jangan berikut merupakan jangan ya tapi dijelasin satu-satu ini dibikin paragraf yang berbeda nah kemudian kami kami kasih masalah ini kalau masukin oh iya saya agak lupa buat semuanya masih nyimak pak ada siapa Masti Tia Anissa sama Api ini tolong didengerin jadi ada satu kewajiban mahasiswa UMJ itu saat manual skripsi harus mencari kaitannya dengan ayat atau hadis ya ayat Quran atau hadis nah itu nanti ditambahin di latar belakang ya sambungin ya iya bu kira-kira di mana mis di latar belakang bab satu iya maksudnya di bagian awal dicari aja cocoknya di mana kamu tentang apa nih sambung-sambungnya tapi jangan jangan asal nyambung gitu ya tapi emang benar benar nyambung kira-kira cocoknya disisipkan di mana ayat atau hadisnya gak perlu gak perlu tulisan arabnya karena takutnya saat kamu copy terus beda format terus berantakan jadi mungkin bisa artinya aja ya baik mis terus mis gak apa-apa artinya aja gak usah pakai tulisan arabnya iya gak apa-apa artinya aja mis siapa sih aba nd itu apaan sih itu ya mis yang saya kutip kok begini mana tahunnya oh iya iya mis nanti saya kasih bener ini bisa pakai style gitu loh mis bisa lah kamu dulu saya ajarin merhatiin gak iya mis cuma ini ada yang ada yang ini ini kita pakai apa mis Harvard dibaca pedomannya Harvard kan udah kemudian ini marginnya ya audio marginnya lalu setelah kalimat itu titiknya mana margin itu rata kanan kirinya nih masa miring begini kanannya iya digestify terus ini tadi sebelum rumusan masalah kamu jelasin nah ini ini bukan rumusan masalah ini adanya di atas nih pindahin ke atas ya pindahkan ke paragraf terakhir atas belakang nah rumusan masalah tadi saya udah jelasin berkali-kali cara cara bikinnya ya udah paham kan tujuan umum tujuan umum ini judul ini judul tujuan itu apa untuk mengetahui itu tujuan ya tadi 5W1H itu audio 5W1H itu ruang lingkup audio ini baru 5W1H kamu kok kebolak-balik sih oh iya iya kalau rumusan masalah itu benang merah ya saya ulang deh rumusan masalah mana tadi nah rumusan masalah ini ini adalah ini adalah benang merah diisi dengan benang merah dari jabaran di latar belakang ya urgensinya apa masalahnya apa gitu ya siap rumusan masalah dirumuskan gitu kemudian kok ada aspek-aspek sih teoritis aplikatif sama apa satu lagi metodologis ya bukan penerapan nih aplikatif ya gunakan istilah yang baku ada di pedoman saja audio ya ini kamu ikutin dari mana itu yang itu yang yang skripsi yang saya lihat punyanya bondan ya jadi saya gak mau mirip-mirip banget jadi saya ganti aja ya bukan begitu pedomannya apa kalau judul subbab itu harus sama sama pedoman ya lio ya oh ya ya ruang lingkup oke bertujuan tahunnya mana waktunya belum ada nih ya kemudian kuainya sudah semiku kuantitatifnya diganti ya nanti tentukan mau pakai desain apa nanti bisa sambil jalan diperbaiki bab satunya ya udah bikin dulu ya why tambahkan when when-nya belum ada how-nya who when where-nya why-nya sudah ada what-nya ah how-nya belum bagaimana cara melakukan penelitian ini ya how-nya itu genis studinya itu iya kan salah terus apa aja analisisnya pakainya monivariat bivariat pakai apa itu ya udah mau maghrib alhamdulillah selesai juga agak panjang jadi itu ya jadi itu ada yang mau ditanyain lagi audio udah mis cukup ya cukup ya alhamdulillah sudah selesai kan tadi masukan-masukan dari saya itu sudah sudah ada di apa google drive-nya silahkan dilihat kemudian untuk minggu depan kan kalau kelas reguler ada uas ya mungkin minggu depan kosong dulu ya fokus ujian dulu nanti dika tanggal 21 udah selesai belum ujiannya kalau semester 7 sih seminggu doang di jadwal yaudah berarti kita ketemu lagi kamis depan ya kamis depan nah Nasti Nasti kelas khusus uasnya minggu keberapa dua minggu ini masih materi nah kalau misalnya minggu depan kamu gak ada gak ada halangan itu gak apa-apa konsul sendiri aja ya iya baiknya jadi biar dia tetap jalan progres kamu gitu nanti di minggunya di minggunya kamu uas di minggu kan kamisnya tanggal tanggal 21 kalau gak salah eh tanggal 22 23 uas ya nah tanggal 21 nya kamu gak usah kebimbingan gitu maksud saya ya jadi minggu depan tanggal 14 Nasti bimbingan sendiri yang regulernya libur dulu ya fokus ujian dulu nanti yang tanggal 21 nya kelas regulernya boleh bimbingan lagi jelas jelas ya ya oke jangan lupa isi absennya linknya ada di di whatsapp di deskripsi terima kasih semoga semakin mendapat pencerahan dan tetap semangat ya jangan dikasih kandor buat ngagian skripsi kalau ada kendala boleh di whatsapp ke saya kita tutup dengan handalah alhamdulillah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.